Alhamdulillah, bisa bergabung bersama Pak Taka pada siang hari ini. Ijin menyampaikan Pak Direktur saat ini bersama Kepala BKP dan Pak Wamen dalam rangka persiapan KBKN, Pak Dirjen juga bersama Pak Menteri. Saya ditugaskan mewakili beliau-beliau berdua. Insya Allah, ada beberapa paparan yang kami ingin sampaikan terkait pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon izin, Prof Mulatno, mohon izin yang lain-lainnya. Alhamdulillah, bisa bergabung bersama guru-guru kita. Kebetulan saya jadi muridnya, Pak, sekarang. Yang pertama, nasional melalui kebijakan yang kami lakukan saat ini berupa pengaturan dan pengendalian produksi DOC Final Stock. Kita ketahui bersama bahwa dinamika perunggasan nasional saat ini terjadi. Yang pertama, kami bisa sampaikan pojemabnya ketidakstabilan harga unggas hidup secara nasional. Artinya life birth-nya di sini ya. Harga life birth sangat dipengaruhi oleh supply di kandang dan pangkalan ayam. Yang kedua, pasar ayam ras pedaging sebagian besar beredar dalam bentuk hidup atau life birth. Di data kami kurang lebih hampir 80 persen. Nah, inilah kedepan yang kita akan perbaiki di hilirnya. Bagaimana jangan berbentuk life birth saja, tetapi bisa menjadi karkas, sukur-sukur dan kedepan kita tetapkan bisa menjadi produk-produk polahan. Selanjutnya, kami bisa sampaikan bahwa penyebab ketidakstabilan harga unggas secara nasional juga itu tergantung dari pola konsumsi bersifat musiman atau sesional. Yang terakhir, adanya pandemi COVID-19 yang mulai terjadi saat dari Maret 2020 sampai saat ini, yang dimana konsumsi terkoreksi dari angka 12,79 menjadi untuk tahun 2021 diestimasi sebesar hanya 11,75 kg per kapita per tahun. Tentunya upaya stabilisasi perunggasan yang kita lakukan melalui pengendalian produksi DOC Penal Stock dengan jalan Cutting Air Pertil dan Afkir Dini PS. Selanjutnya kami sampaikan juga terkait dengan pelaksanaan yang kami lakukan sampai dengan saat ini, boleh dibilang berseri Pak, terdapat korelasi positif kayak pengendalian produksi DOC Penal Stock dengan perkembangan harga life birth, pengendalian produksi melalui Cutting Air Pertil dan Afkir Dini PS sebagai upaya menjaga keseimbangan suplai dan demand telah berdampak terhadap perbaikan harga air bayi di tingkat peternak. Untuk indikatornya, kami sampaikan bahwa prognosa awal sebelum Cutting Air Pertil untuk potensi produksi kurang lebih hampir 4 juta ton, sedangkan kebutuhannya cuma 3 juta ton, artinya ada neraca untuk seputusnya kurang lebih 800. Potensi setelah Cutting Air Pertil dan Desember sampai dengan Maret membutuhkan potensi produksi ton kurang lebih 3,7 juta ton, kebutuhannya tetap 3,198 juta ton. Lanjut Pak, kami sampaikan di sini komporasi harga life birth dengan karkas yang kami himpun dari data teman-teman di PPHNAK dalam PIP, Pusat Informasi Pasar, dimulai dari Januari 2020 sampai dengan Februari 2021 kurang lebih. Januari itu 2020 harga terkoreksis sampai dengan Rp16.000, sedangkan karkasnya masih tetap bertahan di angka Rp33.000. Sampai dengan di akhir Desember 2020, kita telah melakukan beberapa kali, dia akan dalam hal ini Cutting untuk memperbaiki harga tersebut, bisa angka terkoreksis naik menjadi Rp19.38 di harga karkas Rp34.815. Dan data terakhir kami Februari untuk harga Rp18.205 dan harga karkas masih tetap Rp34.525. Kami sampaikan peta sebaran surplus dan defisit ayam potong proper provinsi dari prognosa tahun 2021. Pertanyaan seperti yang kami gambarkan. Lanjut Mas. Dari potensi produksi dan kebutuhan ayam ras pedaging tahun 2021, ini data dari kami, Pak, yang kami timpun di prognosa, atau potensi produksi untuk tahun 2021, kurang lebih sampai dengan Maret, untuk produksi DOC, kurang lebih 305 juta ekor, sedangkan kebutuhannya 241 juta ekor. Atau produksi setara karkas ton Rp282.000. Nah, ini yang kita lakukan sekarang untuk memperbaiki ini adalah dengan jalan cutting, dengan jalan penyesuaian produksi. Sampai di tabel berikutnya, Rancangan pengadilan pengaturan produksi DOC menjelang KBKN untuk tahun 2021, untuk Februari, Maret, sampai dengan April, sampai dengan Mei, Dari aspek suplai, kami gambarkan di bulan Maret, estimasi produksi DOC final stock kurang lebih 305 juta, untuk April 309 juta, sedangkan estimasi produksi labornya kurang lebih, untuk Maret 284 juta, sedangkan April 284 juta. Atau produksi setara daging ayam ton kurang lebih 330 ribu ton, untuk Maret, sedangkan April kurang lebih 336 ribu ton. Untuk aspek limannya, kebutuhan DOC final stock kurang lebih 241 juta, sedangkan di bulan April 261 juta, artinya ada surplus. Kebutuhan live bird kurang lebih 206 juta, untuk April 220 juta, tingkat kebutuhan daging ayam ton kurang lebih 242 ribu, bulan Maret, dan untuk April kurang lebih 266 ribu. Sehingga naik cara surplusnya untuk DOC final stock kurang lebih 63 ribu, pada bulan Maret, sedangkan April kurang lebih 48 ribu. Surplus live birdnya kurang lebih 77 ribu, 77 juta pada bulan Maret, untuk bulan April 59 juta. Sedangkan prosentasi surplusnya kurang lebih 26, untuk bulan Maret, sampai dengan bulan April kurang lebih 18 persen. sehingga target pengurangan DOC final stock untuk bulan Maret yang kita lakukan saat ini kurang lebih 53 juta 780 ribu, untuk April 2021 akan direncanakan kurang lebih 28 juta 907 ribu, sedangkan KTNG HE vertil kurang lebih 57 ribu, jika dikompersi untuk bulan Maret sampai dengan April 31 juta. Kami sampaikan laporan rekat Evertil sampai dengan bulan Maret dan April, periode mingguan, setelah dengan S&P, tanggal 8 Maret 2021, untuk minggu pertama, di bulan Maret, dari tanggal 13 Maret, kurang lebih 100 juta. Realisasinya dari target 11 juta, realisasi 13 juta, atau kurang lebih 117 juta. Untuk target April, Maret sampai dengan 21 sampai 27, minggu terakhir ini 27, kurang lebih 235, atau kurang lebih 1,63 persen. Sehingga data yang kami terima, untuk sampai dengan saat ini, kurang lebih realisasi per 24 Maret, sebanyak 22 juta, 51 butir, atau setara dengan DOC, FS kurang lebih 20 juta. Atau rata-rata, presentasinya kurang lebih 38,17 persen. Lanjut, bahwa efekitas pelaksanaan, pengendalian supply demand, melalui pengendalian DOC supply, final stock, yang pertama, kami sampaikan bahwa, pelaksanaan cutting HE, dan akhir dini PS, dilakukan pengawasan supervisi, untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan SOP. Saat ini berjalan, cutting HE, dan kita lakukan pengawasan, yang pertama dari kami sendiri, yang kedua, cross monitoring bersama para pembibit. Pengawasan pelaksanaan cutting HE, dan akhir PS, dilakukan secara cross monitoring, bersama kompetitor, pengawasan dilakukan oleh tim dujian PKH, yang tersebar di seluruh daerah. Pengawasan juga melibatkan, dinas provinsi, kabupaten terkait, pelaksanaan cutting HE, dengan memastikan penarikan telur HE, umur 19, di mesin hatcher, diketahui setelah canlink. Jika ditemukan telur diri ventil, maka tidak diperuntukkan, sebagai realisasi cutting HE. Selanjutnya, pelaksanaan aktif dini PS, dilakukan dengan mengeluarkan jantan, terlebih dahulu baru diikuti betina. Inilah efektivitas pelaksanaan pengendalian supply demand effort DOCFS, yang kita lakukan saat ini. Yang kami sampaikan, bahwa upaya permanen stabilisasi perunggasan, kami mencoba bahwa, menginstresikan bahwa, registrasi kandang, berolak komersial di dinas PKH setempat, bersama dinas kami bercoba, untuk meregistrasi kandang, check-in DOCFS oleh peternak, berdasarkan rencana definitif kebutuhan kandang, dan menjadi acuan standing order. Yang kedua, mereposisi pola kemitraan perunggasan, prinsip saling memperkuat, dan ketergantungan, sesuai dengan Permen No. 13 Tahun 2017, tentang kemitraan usaha peternakan. Selanjutnya, pembibid JPS populasi 30 ribu, wajib menyediakan DOCFS, dengan porsi paling sedikit 20%, dari produksi kepada pembibid eksternal. Selanjutnya, penguatan fasilitas rantai dingin, atau RPHU, blast freezer, cold storage, pengembangan distribusi channel, oleh perusahaan pembibid peternak, pembibid GPS dan PS, perusahaan peternakan pembidid daya, panel stock, kapasitas RPHU dan cold storage, yang dimiliki mencapai, hampir 100% dari produksi panel stocknya. Supaya selanjutnya adalah, akurasi data supply demand, dan pengembangan traceability system, perunggasan hulu hilir, melalui kewajiban pelaporan, data teknis bagi perusahaan pembibid, meliputi, yang kita lakukan saat ini adalah, estimasi order telur HE, DOC, PS, dan PFS, periode mingguan, SHR, atau setting hatchery record telur, periode mingguan, accessibility dan sellable check, DOC, PFS, periode mingguan, data populasi GP dan PS, menurut struktur umur setiap minggu, recording farm dan GP setiap minggu, data distribusi DOC, PS, dan EPS setiap minggu, yang menurut Kabupaten Kota. Lanjut. Kami sampaikan bahwasannya, merujuk permentan nomor 13 tahun 2017, melalui perlindungan peternak UMKM, melalui kemitraan, ini akan saya sampaikan, pola-pola kemitraan, inti plasma, bagi hasil, sewa, perdagang umum, dan subkontrak, di mana di dalam perjanjian-perjanjiannya, tentunya telah tertuang, masing-masing kerjasama perusahaan, hubungan kerjasama, kerjasama antara peternak, pelaksanaannya, bahkan sampai dengan kerjasama antara perusahaan kecil, dengan perusahaan menengah, tertuang di dalam permentan, nomor 13 tahun 2017. lanjut, lanjut mas, hampir sama dengan yang kami sampaikan, model prinsipnya tentunya, saling ketergantungan, antara perusahaan terintegrasi, bersama kelompok peternak kecil, pedagang besar, dan lain-lainnya, ini pola kemitraan yang kami ingin bangun, dan permentan tersebut, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, mohon masukannya, mohon diskusi dalam kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!